Oke, saya akan record dulu. Nah, podcast ke-35 datuk video special ini seperti biasa, disponsori oleh sponsor kita yang kece, yaitu ada yang pertama, MKVET, PT Mulai Karya Kata Tama, ya, Friend of Vets and Vets. Kemudian juga Sistar Fund dari PT Sistar Indonesia, kemudian Elanko Animal Health Indonesia, dan juga didukung oleh Green Power Veterinary Clinic dan juga Arins Pet Center Sumedang. Nah, ini terima kasih kepada seluruh sponsor yang support acara kita malam hari ini, dan juga nanti para sponsor ini menyediakan hadiah door price, ya. Jadi, buat para kolega, peserta semuanya, mohon disiapkan nanti pertanyaan terbaiknya. Oke. Jangan lupa juga untuk subscribe, ya, YouTube channelnya Dr. B. The Faith Show, dan juga follow akun Instagramnya at dr.b.thefaithshow. Dan saya akan coba panggilkan dulu tim saya dulu, deh. Dr. Putra, Dr. Rafi, sudah stand by. Stand by, dok. Mana coba, lihat mukanya. Nah, setar muka dulu, nih. Ya, biar nggak. Nanti pakai apa, nih, dok? Oh, iya. Pakai scrap ship-nya MKVet, yang super kece. Ini yang terbaru, ya, dok? Nah. Ini banget, enak. Modelnya keren. Kece banget, nih. Keren banget. Ini pakai yang mana? Eh, ini pakai yang premium juga. Yang premium. Oke, ini kayaknya semoga udah tertutupan pakai yang satu lagi, yang ada reslatingnya, katanya requestnya Dr. Afi, gitu. Iya. Tapi karena biar kompak sama Dr. B, saya pakainya yang ini juga. Gitu, ya. Bisa banget, ya. Ini minta naik gaji, nih, kayaknya. Sayang, dok, disini sinyalnya lagi jelek, jadi nggak bisa pasang video, nih. Lagi nggak di rumah, soalnya. Oke, siap. Tapi aman, dok, ya. Aman, aman. Yang paling tidak sabar ditunggu adalah ke materi kita, Dr. Rahadian Sriyo Erwin. Sudah bisa bergabung. Oke, oke. Di. Nah, saya takin. Oke, siap. Selamat malam, Dr. Ryo. Sehat. Sehat, sehat, sehat. Nah, ini hijau-hijau, nih, cocok, ya, sama materinya, tentang buaya. Apalagi malam hari ini kita akan ngomongin breathing, ya. Kawinkan buaya. Gimana, dok? Oke, siap. Siap, ya. Siap, siap, siap. Itu kemarin yang digigit gimana? Sudah oke, Kak? Oh, sudah. Sudah oke, nah. Gara-gara ibu apa, ibu yang lagi marah, makanya digigit sama ibunya, ya. Digigit, dan nih, jadi kolega semuanya yang belum tahu, ya, mungkin, ya, jadi Dr. Ryo ini sempat digigit pada saat mau mampir ke kanan buaya, dan ternyata, ya, memang resiko kerja, ya, kalau memang apalagi berhubungan dengan satu aliar, ya, sudah siap, artinya. Dan ini Dr. Ryo sangat hebat sekali, berdedikasi sekali, karena sudah mendedikasikan dirinya untuk ber, apa ya, bertaruh nyawa, bahkan, untuk melangani para buaya-buaya tersebut, untuk dikonservasikan, begitu, ya. ya, jadi, pasti akan bermanfaat sekali keberadaannya Dr. Ryo di sana, dan mungkin juga ini banyak buat adik-adik mahasiswa Fakultas Dataran Hewan, ya, yang mungkin ternyata belum punya kepikiran, ternyata ada dokter buaya di Indonesia. Ya, nggak cuma buaya darat aja yang di Indonesia, ya, tapi dokternya juga ternyata ada, dan dibutuhkan. Nah, ini mungkin semoga bisa membuka wawasan, ya, karena Dr. Ryo ini cuma menangani di wilayahnya di Sumatera Utara, betul, ya? Iya, betul. Karena lebih banyak, sebenarnya banyak sekali penangkaran yang, istilahnya, yang benar-benar membutuhkan dokter hewan. Dan saya pun, jujur aja, pertama kali tersebut, saya harus katakan jujur, ya, banyak dokter hewan yang belum mendalami di buaya. Bahkan saya pun sangat sulit mencari referensinya, sangat sulit mencari, harus bertanya kepada siapa, tapi jujur aja untuk ada para senior, dokter suhu Pak Selamet yang saya selalu tanya-tanya, dokter Novan juga yang ada di kebun binatang di jantung, nggak ya, kalau masih dia di sana itu. Saya bertanya kepada senior-senior, artinya ya, peluang di buaya ini sangat terkirpah sekali, dan jangan salah, teman-teman juga, kolega dan adik-adik, mahasiswa yang non-dokter hewan, pawang-pawang itu dalam tanda kutip, lebih tahu loh daripada kita. Itu yang sangat saya sayangkan. Kita kok nggak tahu. Pokoknya ilmu ini yang sudah saya kumpulkan, saya sharing sama teman-teman. mantap sekali ini. Jadi, beramal ilmu buat dokternya. Jadi, mungkin dokter Ryo sudah belajar secara otodidak, dan pada malam ini ternyata dokter Ryo berkenal untuk membagikan ilmunya supaya menggugah hati para adik-adik mahasiswa FKM, dan mungkin juga lulusan-lulusan baru yang mungkin belum dapat kerja, jadi bisa punya ada gambaran yang kalian wah ini kayaknya cocok nih. Mungkin yang suka mengadalin perempuan-perempuan atau jadi mau jadi buaya darat, jadi mungkin saatnya mengalurkan keahliannya untuk menjadi dokter buaya. Jadi, mengarahkan kepada jalan yang benar. Oke, dokter Ryo sudah... Jadi dokter buaya, doknya bukan jadi buaya ya. Nah, itulah. Ini mantan. Kalau yang ngomong tadi kayaknya mantan buaya darat. Sekarang buaya laut. Oke, dokter Ryo sudah siap dengan materinya. siap, siap, siap. Oke, jadi sebelum kita mulai materi, kami akan tampilkan dulu introduction CV dari dokter Rahadia Seria Erwin. Terima kasih. 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 adalah masalah reproduksi. Yang paling sering di jantan itu adalah kasus pimosis. Sebenarnya kalau segera ketahuan pimosis ini enggak terlalu berbahaya. Kita bisa tinggal langsung bisa kita reposisi dengan iskanya pun enggak terlalu susah. Tapi jadi masalah adalah kalau itu ditempatkan di kolam yang saya sebutnya itu untuk bertelur itu kolam alam. Kita sudah susah mengawasinya dan pimosis kita tidak sempat menanganinya. Terjadi nekrosis lama-lama jantan ya pasti mati. Kalau ada kasus lewat pimosis sebelum kita jadikan itu, kita harus dulu ada enggak kasus pimosis. Begitu juga yang betina. Kalau dia ada kasus perolak puteri, kalau dia masih baru perolak, reposisi sebenarnya juga enggak masalah. Tapi yang jadi masalah, dia di kolam alam, kita tidak susah mengamatinya. Ujung-ujungnya nanti ya mati juga. Jadi sebaiknya untuk masalah reproduksi pimosis dan perolak puteri, ada track record seperti itu di jantan atau betina, kita enggak perlu pakai lagi. Terus syarat lain, ada kalau jantan, jelas kalau jantan yang cacat, biasanya itu nanti dia kalau bersaing dengan jantan yang lain. Mungkin masih bisa dipakai untuk yang kondisi satu kandang itu hanya ada jantan dan betina. Tapi balik lagi nanti terkadang pun betina pun jadi agresif. Jadinya untuk jantan yang cacat itu tergantung pertimbangan kita di lapangan itu nanti seperti apa, tergantung kondisi juga. Dan untuk betina yang saya mutlak itu pakai, betina itu wajib dia mempunyai track record bertelur itu minimal 40 putir. Kalau di bawah 40 putir, biasanya saya enggak akan pakai untuk indum. Saya misalnya tetap kembangkan dulu, bagaimana saya kembangkan di kandang yang bukan untuk khusus untuk berpasangan, sampai dia nanti kira-kira bisa 40 putir. Next. Nah itu yang saya sebut ritual kawin. Yang di kotak yang di kiri atas itu jantan itu pasti akan bertarung. Kalau jantannya lembek, itu nanti dikawatirkan teman-teman dokter Ewan itu nanti jantannya pasti akan stres dan ujung-ujungnya dia dihantam jantan yang lain, pasti mati. Untuk jantan seperti ini ya, sebaiknya kita hindarkan atau kita bisa pakai untuk yang kolam yang hanya ada satu jantan dan satu betina atau satu jantan, dua betina. Yang kedua yang di kiri di bawah itu, itu biasanya jantan akan menarik betina dengan membuat getaran di air. Kita menarik perhatian si betina. Karena kalau nanti betina tertarik, dia mau kawin, kalau jantan nggak membuat getaran di permukaan air, kita nggak akan pakai juga untuk jadi indukan. Nah, lalu yang saya bilang tadi, betina kalau dia tidak terlalu agresif, dia akan melakukan percumbuhan dengan jantan yang di gambar yang kiri atas. Dia akan bercumbu, dia akan menggesek-gesekkan bagian sensitif itu ada di rahang mandibula atau maksula itu banyak sekali. Nanti namanya ada organ ISO, Interregumentary Sensory Organ. Itu mungkin analoginya semacam saraf di mamalia itu. Dia akan menggesek-gesekkan, bersumbu, lalu dia kalau sudah seperti itu, pasti akan terjadi perkawinan. Nah, yang di kanan bawah, jantan itu nanti, jantan atau betina biasanya akan melakukan slapping di permukaan air. Kayak menempuk permukaan air. Itu artinya biasanya jantan itu sebagai tanda bahwa ini wilayahku, ini betinaku untuk mengintimidasi jantan yang lain. Agar istilahnya kalau bisa nggak terjadi perkelahian. Atau istilahnya meminimalisir perkelahian. Itu adalah ritual dari sebelum perkawinan. Nah, ini adalah cara menentukan BCS-nya. Pertama, kita bisa lihat dari Osterikular mandibula, yaitu tonjolan di belakang di mandibula. Itu nanti ada semacam, apa namanya, saya kurang paham anatomi, mungkin teman-teman yang anatomi bisa menjelaskan. Jadi di tonjolan mandibula itu nanti kalau dia kurus, itu akan terlihat sekali tonjolannya. Tapi kalau dia masuk ke BCS-5, tonjolan itu tidak akan terlihat karena tertupi oleh lemak. Lalu yang kedua, kita bisa melihat di tonjolan skapula. Di skapulanya nanti semakin kurus, tonjolan skapula itu semakin terlihat. Tapi kalau dia gemuk, BCS-4 atau 5, dia akan tertupi lemak dan tidak terlihat. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat dari Osterikular. Kalau buaya kurus, bagian Osterikular itu akan benar-benar kurus. Benar-benar terlihat tidak ada deposit lemaknya. Tapi kalau pada BCS-4 atau 5, itu sangat tertutupi oleh deposit lemak. Jadi dengan ketiga indikator itu, Osterikular mandibula, tonjolan skapula, dan Osterpik, kita bisa menentukan BCS dari si Indu. Dan kalau misalnya teman-teman nanti di lapangan ada buaya yang dia sudah masuk ke BCS-3, itu bisa jadi indikasi kemungkinan dia buaya itu mungkin sedang sakit. Nah, itu bisa segera di tangan. Oke, kita masuk ke seksing. Nah, untuk menentukan jenis kelamin, itu tidak ada cara lain selain dipalpasi. Atau melihat langsung kelaminnya. Ini mempunyai henis atau vulpa. Karena buaya itu semuanya morfisma. Kecuali pada jenis garial. Gavialis ganggetikus. Itu garial itu dia dimorfis. Artinya jantan itu dia di garial itu yang buaya moncong yang panjang. Tapi nanti teman-teman harus agak sedikit hati-hati. Karena ada jenis cokodi lede yang moncongnya panjang. Itu cinyulong. Di garial itu, pada jantan itu di ujung maksilanya itu ada sebuah konjolan namanya gara. Berarti itu dia menunjukkan bahwa itu jantan. Kita tidak beropalpasi, kita sudah tahu. Itu jantan itu nanti gara itu akan melihat pada masa dia masuk usia pubertas atau siap kawin. Untuk selanjutnya, untuk membedakan jantan dan petina, pada seksing ini sebenarnya terjadi, dibagi menjadi tiga periode. Yang pertama, periode biseksual. Itu biasanya pada buaya yang baru menetas, atau umur, nanti sekitar di bawah satu tahun. Itu kelamin itu sulit dibedakan. Bukan berarti tidak ada jantan petina, tapi cuma susah dibedakan. Lalu yang periode kedua, periode remaja itu yang panjangnya di atas satu meter, itu kelaminnya mulai bisa dibedakan, tetapi susah. Kalau bukan orang yang dia berkali-kali lihat kelamin buaya, itu sangat susah untuk membedakannya. Lalu yang paling gampang, usia maturity atau sudah masuk pubertas itu, kelamin itu mulai bisa dibedakan. Jantan petina lebih gampang. Nah, itu yang masa biseksual itu yang panjang di bawah satu meter itu, antara penis sama pulpa itu memang susah dibedakan. Untuk beberapa orang yang sudah terbiasa melihat penis atau pulpa dibuaya, mungkin bisa membedakan, tapi untuk yang baru-baru atau orang awam, sangat susah. Karena masa biseksual ini disebutnya kliteropenis. Artinya penis dan pulpa itu, seolah-olah itu bentuknya sama. Jadi kita susah untuk menyebut ini penis atau pulpa. Makanya di bawah panjang satu meter itu masih kita sebutnya periode biseksual. Lalu usia remaja itu mulai bisa dibedakan antara penis dan pulpa. Tapi sekali lagi, yang teman-teman dokter lihat di bawah itu, itu kalau bukan yang terbiasa agak sedikit susah untuk membedakan antara penis dan pulpa. Nah, ini yang usia pubertas, usia maturiti, itu sudah tidak usah kita bingung-bingung lagi membedakan, jelas-jelas ini penis, istilahnya ya kalau sampai salah, saya sudah tidak tahu lagi yang mau bilang apa itu. Oke, next, lanjut. Nah, evaluasinya ini yang kita selalu lakukan setiap tahun, mengevaluasi jantan dan betina indukan, ataupun jantan dan betina yang siap kita pakai sebagai bakal indukan. Pertama adalah masalah reproduksi, ini saya tempatkan paling atas. Kalau sudah ada masalah reproduksi, ada satu saja indikasi dia terkena bimosis atau prolab, saya langsung singkirkan, tidak akan saya pakai lagi. Kalau untuk, kadang-kadang sudah masuk nanti di kolam alam, itu kita sudah susah untuk kita mengidentifikasi ini bimosis atau prolab, karena sudah di alam bebas, alam liar, kita sudah susah untuk mengamati. Makanya dari awal, ada sekali kasus bimosis atau prolab, langsung saya singkirkan. Yang pertama adalah, yang kedua, perilaku kawin untuk jantan. Kalau di alam, selama jantan itu masih melakukan ritual kawin, atau masih dia menaiki betina untuk kawin, saya masih pertahankan. Tapi kalau dia tidak ada lagi ritual kawin di alam, di kolam alam, saya amati lagi tahun depan, kalau tahun depan masih tidak ada lagi, saya akan singkirkan juga, saya akan ganti dengan jantan yang lain. Kalau untuk betina, yang paling penting adalah kemampuan membuat sarang. Terkadang ada betina yang dia asal-asalan membuat sarang. Sebenarnya sih tidak terlalu menjadi masalah, karena pun kalau dia sarangnya asal-asalan, saya akan melakukan rekonstruksi sarang, saya akan perbaiki sarangnya, saya akan buat ulang sarangnya. Tetapi ada baiknya kalau itu kita kekurangan anggota atau orang yang tidak sempat untuk rekonstruksi sarang, untuk betina yang seperti ini, kalau misalnya tergantung nanti juga para dokter hewan, kalau seperti bangannya yang tidak mau dipakai pun juga tidak masalah, bisa disingkirkan. Terus yang ketiga, dominasi jantan. Jantan yang lemah dengan jantan lain, itu pasti tidak akan dapat tempat untuk dia bisa kawin. Itu bisa kita singkirkan. Tapi hati-hati juga, terkadang komposisi antara jumlah jantan dan betina itu juga harus kita perhatikan. Karena jumlah ideanya itu satu jantan dibanding dua betina. Kalau kita memasukkan kurang betina, otomatis jantan itu juga tidak bisa kawin juga. Itu harus jadi pertimbangan juga. Terus ya jantan takut dengan betina. Suami takut istri kalau saya andekan. Itu juga harus kita singkirkan dok. Bisa jantan, bisa betinanya tergantung dengan kondisi juga. Karena takutnya nanti jantannya digigit betina dan jantannya mati. Kalau untuk yang betina, evaluasinya yang ketiga, setahun sekali itu harus bertelur. Kalau setahun sekali dia tidak bertelur, bisa singkirkan. Kecuali krokodilus palostris atau bayamuger itu setahun bisa dua kali bertelur untuk bayamuger. Kecuali krokodilus palostris. Selanjutnya, kita untuk melihat kesungguran jantan. Ini bisa kita lihat kesungguran jantan itu kalau satu kolam itu ada satu jantan. Dalam satu jantan, satu betina atau satu jantan, dua betina, kita bisa lihat berapa jumlah telur yang dibuahi. Kalau jumlah telur yang dibuahi itu terlalu sedikit, asumsinya berarti jantannya itu tidak terlalu, performa reproduksinya tidak terlalu bagus untuk dia membuahi si betina. Kalau pada betina, evaluasinya jumlah telur itu harus 40 butir minimal. Kalau di bawah 40 butir, itu kita harus lihat juga kalau pada buaya yang masih muda, itu biasanya masih belum dia bertelur 40 butir. Itu mungkin kita masih bisa jadi pertimbangan untuk mempertahankan. Tapi kalau pada buaya yang sudah panjang, yang sudah di atas 2,5 meter tadi, itu bertelurnya kok misalnya kurang dari 40 butir. Biasanya saya bisa langsung singkirkan itu untuk tidak dijadikan indukan lagi. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, kita lihat BCS-nya. Kalau BCS-nya tidak memiliki syarat, jadi BCS-3. BCS-3 pun saya bisa langsung singkirkan dia. Oke, yang selanjutnya adalah marking. Marking ini adalah penandaan pada buaya. Pada marking bisa dengan microchip, tapi terlalu mahal kalau untuk penangkaran. Microchip ini bisa nanti, ada ternyata bagus sekalian, mumpung apa. Microchip ini bisa disebut yang di-sharpi. sekut serpik itu, sekut yang ada di leher itu, dia agak sedikit elastis, bisa kita tidak terlalu nempel dengan backbone, dengan tulang belakang. Jadi kita bisa tanam microchip di sekut serpik. Tapi karena itu terlalu mahal, saya bisa pakai tag yang ada di tagging, atau mungkin dengan potong sisi. Bisa next dong. Nah, tagging. Saya pakai tagging yang ada di sapi, untuk tagging yang di airtag itu, saya tag di sisik, tidak ada yang terlalu istimewa ya kalau pakai tag. Atau mungkin tag bisa di web yang ada di sela-sela di jari, itu bisa kita tag di situ. Nah, kalau tidak ada tag, kita bisa melakukan potong sisi. Biasanya potong sisi ini untuk buaya yang kecil, di bawah satu meter, karena tidak mungkin kita pakai tag, kita bisa memotong sisiknya. Nah, memotong sisi, kalau di buaya, di ekor itu, ada dua macam sekut. Pertama, double cresta sekut, dan kedua, single cresta sekut. Nah, kita bisa memotong, kita bisa memainkan double cresta dan single cresta sekut itu, dok cio. Dok cio, sudah bisa tergabung kembali. Oh, ya, oke. Tes, tes, sudah ya. Ya, siap, sudah. Sudah, sudah. Jadi, dengan memotong skutnya, misalnya kita potong di angka yang sebelah sekut, yang double cresta bagian dexter yang kanan yang pertama, bernilai 100. Dan kita potong lagi, misalnya di single cresta yang pertama, bernilai 10, berarti buaya itu mempunyai nomor 101. Atau seperti itu. Atau mungkin dokter juga bisa memainkan, mungkin bukan dengan ratusan puluhan, atau mungkin dengan angka, nah, itu tergantung nanti cara dan metode masing-masing dari, sesuai dengan keinginan kita. Oke, next, dok. Pada hidup, saya biasanya memberikan dua kali dari pakan hidup untuk hidup. Kemarin, pada sesi yang pertama, saya sudah bahas pakan hidup itu seperti apa, yaitu minimal hidup itu bisa menghabiskan tiga potong ayam, atau empat potong, paling banyak enam potong. Nah, untuk dia untuk dijadikan hidup, biasanya saya akan lipat gandakan, misalnya biasa kita kasih makan tiga potong, saya pasti kasih makan enam potong ayam, tapi dengan frekuensi yang seminggu dibagi dua. Kalau kemarin seminggu sekali tiga potong ayam, untuk hidup seminggu dua kali masing-masing tiga potong ekor ayam. Sebenarnya enggak ada yang terlalu istimewa untuk pakan hidup. Kita kasih makan berlebih pun juga enggak akan dimakan. Saya pernah kasih makan seminggu tiga kalipun juga enggak akan dimakan juga. Dan idea, bukan idea, tapi dari coba dan error, seminggu dua kali, dengan dua kali pakan hidup, ternyata itu yang efisien, yang pas. Next up. Next. Nah, untuk heckling atau tetasan, ada empat kegiatan yang saya lakukan. Pertama adalah kegiatan sarang, panen telur, kegiatan inkubator, dan pemeliharaan untuk tetasan. Kita langsung aja. Next. Untuk kegiatan sarang, pertama adalah cek harian. Itu cek harian itu dilakukan dari induk membuat sarang pertama kali. Jadi, sebelum bertelur, induk itu pasti akan membuat sarang. Kita cek kira-kira dari induk yang membuat sarang itu, sarang itu ideal atau enggak. Sampai dia nanti bertelur, dan hingga kita memanen telur tiap hari, kita cek kondisi sarangnya gimana. Apakah sarangnya rusak atau tetap bagus, kualitasnya seperti apa. Nah, untuk kualitas, kita lihat juga dari komposisi, komposisi sarang, nanti ada komposisi sarang seperti apa. Lalu letak sarang itu seperti apa. Ini penting karena kadang letak sarang itu di tempat yang gampang banjir, atau tempat yang seperti apa, itu nanti jadi pertimbangan kita untuk evakuasi sarang, atau rekonstruksi sarang. Lalu kita juga survei suhu. Dulu saya pakai termometer yang di ruangan, termometer digital. Juga sekaligus untuk cek kelembaban juga. Saya cek gimana suhu di dalam, kelembabannya seperti apa. Itu kita cek, kita survei. Nanti ini penting untuk kita set suhu dan kelembaban di inkubator. Sebenarnya kita sudah tahu suhu di sarang dan kelembaban seperti apa, itu nanti kita terapkan di inkubator. Lalu, rekonstruksi sarang ini, kita membuat sarang yang, dalam tanda putih, yang ideal. Terkadang induk itu, saya bilang dia tidak pandai membuat sarang, asal saja membuat sarang. Mungkin juga bisa dari komposisi sarang yang ada di kandang itu, tidak terpenuhi dengan bagus, tidak terlalu ada, sehingga dia ya udahlah asal membuat sarang. Seperti yang digambar itu, itu perlu direkonstruksi. Next, dok. Nah, itu kegiatan di sarang. Kita cek komposisi sarang seperti apa, lalu kita juga cek dia sebelum bertelur, dan sesudah bertelur, kita selalu cek. Nah, hati-hati juga, karena kita akan berhadapan dengan induk. Nah, saya sarankan untuk teman-teman, ini sangat berbahaya, karena kalau kita tidak ditemani oleh pawang atau apa, isinya sangat berbahaya kita melakukan kegiatan di sarang. Kecuali kita sudah terbangun instingnya, kita sudah mempunyai chemistry, saya bilang, itu terserah dokter lah, untuk berani mengecek sarang. sendirian. Next, dok. Nah, itu komposisi sarang. Idealnya, sarang itu, telur itu, di atas telur itu ada daun dan rumput. Nah, daun dan rumput itu nanti akan terpermentasi secara alami, terjadi pembusukan secara alami. Nah, itu nanti yang menjadi sumber panas dan sumber kelembaban untuk si telur. Nah, jadi harus ada daun dan rumput. Terkadang, karena si Indo asal aja dia membuat sarang, itu komposisi daun dan rumput itu tidak terpenuh. Semakin banyak, semakin bagus daun dan rumput. Nah, di atas daun dan rumput itu, saya biasanya taruh ranting, karena biasanya ranting itu sebagai bahan apa-apa. Kerangka sarang, biasanya Indo itu suka berada di atas sarang. Kalau dia berada di atas sarang, dia menekan telur, dan telur itu pecah. Nah, segerangkanya kalau ada ranting-ranting itu, atau ada batang-batang kayu atau pohon, itu akan melindungi, jadi rangka sarang, sehingga bisa menahan beban si itu. Lalu saya tutup lagi di atas kan dengan tanah, tanah itu berlungsi nanti, untuk segerangkanya dia melindungi dari hujan. Jadi, kalau hujan, air itu tidak rembes untuk ke dalam sarang. Karena kalau air hujan rembes, itu nanti airnya akan terserap oleh si telur, dan saya menyebutnya banjir di dalam telur, dan impilnya bisa mati. Oke, lalu panen telur. Nah, sebelum panen telur, pertama, inkubator harus sudah siap. Jadi, saat kita panen telur, kita sudah tidak men-setting lagi inkubator. Jadi, suhu di inkubator dan kelembapan inkubator itu sudah stabil, sudah siap. Jadi, tidak ada lagi kita setting lagi. Yang pertama adalah, kita melakukan cek harian. itu cek harian itu dilakukan dari umur hari ke-0, sesudah dia ditelurkan hingga hari ke-14. Lalu nanti kita ada menentukan umur embryo, ada deteksi awal embryo, dan tanda kerusakan telur dalam sarang. Nah, cek harian ini saya lakukan di hari ke-0 hingga hari ke-14. Jadi, di hari ke-14 itu, saya selalu cek telur. Nah, kalau di hari ke-14 itu tidak ada tanda embryo. Tanda embryo nanti namanya adalah band embryo, yaitu pita putih di ekuator telur. Itu kalau tidak ada tanda itu, sampai hari ke-14, biasanya saya tidak akan panen, langsung saya buang. Karena untuk apa lagi kita tunggu-tunggu kalau tidak ada tanda embryo. Nah, selanjutnya, cek harian juga kita mencatat jumlah telur yang utuh berapa, yang pecah berapa. Ini nanti biasanya saat kita lakukan, saat kita panen, kita catat jumlahnya untuk data, kita cocahkan evaluasi untuk tahun-tahun depan. Lalu, kita catat juga nomor marking induk, jadi kita tahu induk mana yang performa reproduksinya bagus, mana yang tidak. Next, dok. Nah, itu yang di tanda bintang itu telur yang ideal, itu panjangnya sekitar 9 cm. Lalu ada juga bentuk telur yang kecil, yang memanjang, kalau yang bentuknya aneh-aneh itu, dok, biasanya itu sudah hampir 90 persen, itu tidak akan terjadi pembentukan embryo. Kalau ada telur yang aneh-aneh itu, biasanya saya langsung buang saja. Karena yang pengalaman itu, yang bentuknya aneh-aneh, yang panjang, kecil itu, saya masukkan inkubator pun, juga tidak ada tanda embryo. Lalu yang kanan atas itu telur yang pecah, selama pecahannya itu tidak mengekspos, belum, dok, bentar lagi yang tadi, dok. Selama pecahannya itu masih belum mengekspos bagian inner, masih yang outer cell, masih cangkang yang di luar, yang inner itu belum terekspos, itu biasanya masih saya pertahankan. Tapi kalau yang cangkang yang dalam sudah terekspos, biasanya saya tidak akan panen langsung. Langsung saya buang. Next, dok. Nah, ini cara menentukan umur telur dan deteksi awal. Ini dilakukan saat kita, tiba-tiba kita ke lapangan, kita nemu sarang, kita tidak tahu riwayatnya, apakah ini membuat sarang, apakah ini telur. Nah, kita harus bisa melihat berapa umur telur. Pertama, kalau dia masih dibungkus lendir atau kenyal, atau lendirnya itu sedikit mengering, tapi masih ada lendir, itu biasanya dia masih berumur 0 sampai 1 hari dari sejak dia ditelurkan. Nah, kalau dia ada tanda ben embryo, atau mulai terlihat pita embryo, seperti yang di gambar itu. Jadi, pita embryo itu semacam pita warna putih di bagian ekwator telur. Pita dalam tanda putih itu nanti, teman-teman dokter Ewan akan melihat kontras warna antara bagian ekwator dengan yang bagian yang dikutuk telur. Itu nanti kontras warna seperti membentuk pita. Nah, itu nanti biasanya dia berumur lebih dari 2 hari. Nah, kalau pita embryonya itu sudah full mengelilingi ekwator telur, itu biasanya umur telur itu sudah masuk umur yang ke-7 hari. Nah, kalau umur yang ke-4-14 hari, saat teman-teman handling, itu biasanya sudah ada, saya sebutnya itu pulau darah, ada titik darah, itu bisa sudah masuk ke umur 14 hari. Nah, jadi dari hal itu, saat kita tiba-tiba menemukan sarang, kita nggak tahu ya, dengan cara ini kita bisa mengestimasi kira-kira telur ini sudah masuk umur yang keberapa. Next dog. Nah, saat memanen telur, bisa juga panen itu dilakukan hari ke-0, as soon as possible. Jadi kurang dari 24 jam. Atau bisa juga kalau kita terlambat sehari dari 24 jam, bisa kita lebih dari 24 jam, itu sebaiknya kita tunggu hingga kira-kira dua minggu atau hari ke-14, baru boleh kita panen. alasannya, yang pertama, pada hari ke-0 itu, ebrio itu pasti belum menempel ke bagian dalam cangkang, inner cangkang. jadinya kita sedikit goncangan pun sebenarnya itu masih bisa dikoleransi. Tapi kalau pengalaman saya, saya nggak panen dari umur ke-0 hari, karena hasilnya kurang maksimal. jadinya saya panen pun untuk perkembangan embryonya pun ternyata nggak terlalu banyak. dan misalnya kurang efisien juga nanti untuk kita meseleksi telur mana yang jadi, misalnya tahapannya semakin banyak. Kalau kita ambil dari umur yang ke-14 atau umur yang dua minggu, itu embryonya itu sudah mengapung di permukaan, dan dia sudah menempel di inner cell. jadinya sedikit goncangan, itu dia bisa bertahan. Tapi kalau kurang dari 14 hari, dia menempel belum terlalu kuat, kita goncang itu, dia lepas dari bagian inner cell, dia nanti dalam tanda putih, dia tenggelam di yoke-nya, dan embryonya pasti akan mati. Jadi yang kuat tempelannya itu pada umur yang hari ke-14, atau umur yang dua minggu. Nah, untuk pengambilan telur, bagian atas tetap di bagian atas, di bawah tetap di bagian bawah. tidak boleh dibolak-balik, atau kalau kita mengambil goncangannya itu se-minimal mungkin. Jadi bagian atas itu tetap ada di atas. Teman-teman bisa menandai dengan pensil atau bulpen, atau kalau misalnya ingat mana yang di atas, di bawah, itu tidak perlu ditandai pun tidak masalah. Ini kegiatan memanen sarang yang jadi lawan kita itu si induk. Pastikan induk itu benar-benar menjauh dari sarang, karena saat kita memanen sarang itu konsentrasi kita full ke telur, bisa-bisa kita nggak tahu induk di dekat kita, kita bisa digigit. seperti saya. Itu memanen telur, bagian atas tetap di atas, bagian bawah tetap di bawah. Jadi tidak boleh berpindah, tidak boleh ada goncangan, posisi yang semula tetap yang semula. Itu prinsip utama dalam memanen telur. Untuk inkubator, persiapannya sebelum kita menggunakan inkubator, kita disinfeksi dulu, kita cuci dulu, itu persiapan standar. Terus media yang saya pakai itu adalah vermin kulin, karena di dalam inkubator itu lembab, kalau kita pakai media, saya pernah mencoba media dari tanah, dari serbu kayu, dari jerami, itu semua saat kita masuk pakai inkubator itu tunggu jamur. Tapi saat kita pakai vermin kulin atau pokoket itu, walaupun sedikit mahal, tapi yang paling pas lah, paling aman. Untuk setting suhunya, saya pakai 30 hingga 31 derajat celcius, kalau bapaknya 90 hingga 94. Nah ini yang, yang harus jadi perhatian kita, yang dibutuhkan itu lembab, bukan basah. Kalau kita cek inkubator itu kondensasi air, ada kondensasi air di dinding atau di atap, karena itu inkubator kita basah. Tapi kalau kondensasinya itu tidak ada, seperti hanya uap saja, berarti itu inkubator kita lembab. kalau inkubator kita basah, itu air nanti akan membasahi telur, dan karena telur buahnya itu mempunyai pori-pori, air itu akan masuk, dan saya menjumpai itu banjir di dalam, sehingga injury akan mati. lalu untuk kondensasi air yang susah, yang susah kondensi air itu kita tidak boleh mengangkat telur, membulat baliknya, jadi kita kondensi air itu on the spot. Di tempat itu juga, itu yang agak susah ya, kalau kondensi air di buahnya. Jadi, tapi nanti seiring jam terbang, itu akan terbiasa untuk kondensi air. Nah, kita bisa untuk kondensi air yang dipakai adalah, cek perkembangan embryo, nanti kita cek perkembangannya, dan pergerakan embryo. Nanti, next doc, untuk yang lebih lanjut. Nah, itu inkubator yang saya pakai, inkubator yang, saya pakai inkubator yang, ada dua kontainer, inkubator ruangan yang tidak besar, lalu itu, kita bisa lihat ada vermin kulit, saya letakkan telurnya, dan teman-teman dokter bisa cek, kalau permukaan vermin kulit itu basah, berarti kondisi inkubator teman-teman itu sudah tidak ideal lagi. Tapi kalau vermin kulit permukaannya itu tidak basah, berarti inkubator teman-teman lembab, bukan basah. Karena yang diperlukan adalah kondisi yang lembab, bukan kondisi yang basah. Nah, kondiling, ada tiga periode, kalau kita melakukan kondiling, teman-teman, periode pertama, bisa melakukan kondiling itu di alamkan 14 hari, itu seleksi yang pertama. Teman-teman nanti akan mendapatkan, pulau darah, atau perkembangan pemuluh darah itu pada umur 10-14 hari. Lalu perkembangan di periode yang kedua, perkembangan embryo antara 14-60 hari, atau 14-50 hari, itu pemuluh darahnya sudah semakin banyak, embryonya sudah terlihat, sudah ada pergerakan embryo. Nah, di umur yang, periode yang ketiga, umur 60-80 hari, itu kondiling sudah tidak ideal lagi, karena embryo sudah memenuhi semua ruangan di telur. Kalau di kondiling pun itu cuma ada gambaran gelap saja, yang bisa kita andalkan untuk lihat embryonya ini masih hidup, atau enggak, adanya adalah cuma pergerakan embryo. Kalau ada pergerakan embryo, berarti embryo masih hidup. Tetapi hati-hati juga, nggak ada gerakan pun bukan berarti embryo itu mati. Inilah susahnya kalau sudah masuk umur 60 hari, kita hanya bisa pasrah saja. Sampai kita nanti menetas, baru kita bisa tahu embryo itu masih hidup atau enggak, atau bisa menetas atau enggak. Nah, yang kita amati, pengabatan yang positif itu, jelas ada band embryo, pembuluh darah, embryo, dan pergerakan embryo. Kalau ada itu semua, berarti embryo itu masih hidup, masih berkembang nanti. Kalau negatif itu nanti ada tanda kebusukan, kontaminasi, embryo melayang, dan perusahaan bed. Ini kayaknya, di set saya nggak ada gambarnya. Nanti kalau teman-teman dokter butuh gambar, atau butuh penjelasan langsung, nanti bisa hubungi saya, saya kasih nanti apa gambarnya. Next up. ini yang tanda yang positif aja saat di-canceling. Pertama adalah band embryo. Band embryo yang bagus itu, band embryo yang istilahnya benar-benar putih, mulus, tidak ada bocel-bocelnya, benar-benar bagus, itu band embryo yang perkembangannya positif. Karena ada juga yang bentuk band embryo, tapi ada bocel-bocelnya, ada islahnya, ada apa, tidak semulus yang ada di gambar yang kiri-kiri atas. Itu biasanya tidak akan terbentuk embryo, walaupun ada bener embryo. Lalu yang kedua, itu umur dua minggu, teman-teman dokter, di sampingnya apa itu, nomor dua dari kiri, itu ada pulau darah. Biasanya kalau belajar candling, untuk lihat pulau darah itu agak susah. Karena benar-benar kalau mata kita harus, harus jeli, dan karena kita nggak bisa memulak balik telur, saya sarankan kalau belajar candling itu, di atas umur dua minggu, atau pada umur satu bulan. Nah, umur satu bulan, pembuluh darah semakin banyak, kita ada mulai bentukkan embryo. Lalu di kiri yang di bawah itu, teman-teman dokter bisa lihat, sudah mulai terbentuk embryo, bisa melihat gerakannya, pembuluh darahnya sudah banyak. Lalu yang di kiri kanan, kanan atas itu, itu sudah tidak terlihat apa-apa lagi. Itu umur 60 hari hingga 80 hari. Jadi sudah gelap semua. Kalau kita candling pun, kita hanya bisa berpasrah saja. Syukur-syukur ada, dia merespon cahaya, dia bergerak. Tetapi kalau tidak ada gerakan pun, hati-hati, bukan berarti ekstri itu mati. Next, dok. Next. Nah, ini menetas. Bahaya menetas itu biasanya di umur 75 hingga 80 hari. Ada juga yang sampai 90 hari, saya pernah juga. Ada juga yang, bahkan saya pernah dulu itu, yang paling lama itu, rekornya 100 hari itu, saya juga pernah menetaskan. Kalau buah yang menetas, inisiasi pertama, yang bisa kita jadikan tanda itu, suara, si anak dari dalam itu, suara memanggil. Suaranya kira-kira seperti itu, dok. Dia suara memanggil, segaligus memanggil induk, dan memanggil saudara yang lain, untuk dia bisa menetas. Dia akan bersuara. Nah, kalau ada suara itu di inkubator, berarti artinya, dia mulai menetas dalam waktu, kira-kira 24 jam. itu sudah mulai inisiasi menetas. Dan menetas yang, next aja dok. Next. Nah, kalau inisiasi yang kedua itu, dia akan mencoba memecahkan cangkang. Kalau dia sudah mencoba memecahkan cangkang, dok, itu dokter bisa mengopeknya aja. Tidak masalah itu. Tapi kalau dia belum mencoba memecahkan cangkang, lebih baik kita tunggu aja sampai dia mencoba memecahkan cangkang. Nah, tetapi dok, kalau semua mayoritas dari telur itu sudah menetas, dan ada mungkin satu-dua telur yang dia kelihatan adem-ayem, tidak ada apa-apa, saya sarankan, di kopek tidak apa-apa. Karena terkadang ada anak itu yang dia tidak bisa, tidak mampu untuk memecahkan cangkang. Dan di alam pun, kadang induk pun akan membantu memecahkan cangkang si anak itu. Nah, itu semua dengan pertimbangan saat mayoritas dari semua telur itu sudah menetas semua, dan ada satu-dua mungkin yang belum, masih adem-ayem aja, tidak ada tanda dia memecahkan cangkang. Nah, lalu saat dia sudah keluar, saat dia sudah keluar dari cangkang, yang jadi masalah adalah ubilikusnya. Kita harus hati-hati kalau kita tidak menangani ubilikus tidak sempurna, itu nanti ada infeksi yoksak, yoksak kulitis. Nah, sebaiknya kalau misalnya teman-teman dokter terpaksa harus memutus, itu mungkin next aja dok, ada gambar di selanjutnya yang lebih jelas. Nah, itu di kiri atas itu, kalau ubilikusnya itu masih merah, sebaiknya ditunggu dulu, atau enggak dokter bisa klaim kan di ubilikusnya itu, sampai warnanya jadi putih, baru bisa dipotong. Karena kalau dokter langsung potong, saat merah itu nanti terjadi pendaraan. Atau kalau enggak, biarkan terpotong secara alami, mana justru lebih bagus. Lalu setelah terpotong, penanganan yang selanjutnya adalah yang saya bilang masa paling penting adalah yoksaknya. Karena saat menetas, tetasan itu masih membawa yoksak di dalam perutnya. Saya dulu pengalaman pertama, 6 tahun yang lalu saat menetas, perutnya masih gembung, isinya saya, loh kok ini perutnya kok terbuka kayak gini. Saya pikir, ah mau saya jahit kan. Lalu saya tepon Pak Selamat, Pak ini kayak gini gimana? Oh itu enggak apa-apa dokter, ya itu normal kok. Nanti seiring berjalannya, nanti akan terserap sendiri, menutup sendiri. Dengan catatan, dia akan terserap, kalau suhunya itu sesuai dengan inkubator. Jadi saya sarankan dokter, saat dia sudah menetas, pindah di inkubator yang khusus untuk ketasan dengan suhu dan kelebatan yang sama, hingga yoksak itu terserap dengan sempurna. Kalau langsung kita pindah ke luar atau ke tempat di suhu yang tidak sesuai inkubator, biasanya yoksak itu tidak akan terserap, dan nanti akan membusuk dan menggunut si tetasan itu. Jadi selama yoksak belum terserap, tetap berada di inkubator yang khusus untuk tetasan dengan suhu dan kelompokan yang sama. Nah, nanti kalau sudah terserap, teman-teman bisa pindahkan ke yang tadi dok. Nah, kalau sudah terserap sempurna, kalau sudah terserap, teman-teman bisa pindah ke kandang yang ada lampunya, masih hangat, misalnya suhunya masih hangat. Istilahnya, dia belum terlalu tahan pada suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Itu untuk yang iklim. Next up. Next. Nah, untuk penanganannya sebenarnya hampir sama dengan sesi yang pertama tadi. Pertama adalah, yang paling penting adalah petugas yang menangani ini adalah petugas yang sama dari saat dia menetas. Karena kalau kita ganti orang, orang lain biasanya tetasan itu akan takut. Tapi kalau yang menangani dia dari awal, itu tetasan itu biasanya lebih kalem, dia tidak stres. Dan juga yang paling penting itu jauh dari aktivitas manusia. Nah, artinya ya, biar dia tidak gampang stres, gampang ketakutan. Karena tetasan itu gampang sekali ketakutan dok. Nah, kalau dia sudah stres, yok itu tidak akan terserap sempurna. Ujung-ujungnya ya, gampang mati juga. Lalu selanjutnya, ada tempat untuk dia bisa bersembunyi. Saya biasanya pakai enceng gondok, atau mungkin teman-teman dokter bisa buat tempat dari pipa untuk dia bisa bersembunyi di situ. Nah, untuk pakannya, selama yok masih belum terserap, ya tidak dikasih makan pun tidak apa-apa. Biasanya 2 atau 3 minggu itu masih aman. Nah, untuk pengenalan pakan pertama, biasanya saya memberi cangkrik untuk melatih dia berburu dan memancing nafsu makan. Atau pakan hidup lainnya, bisa cangkrik, bisa ulat, atau yang penting memancing insting si tetasan untuk berburu. Kembersihan kandang bisa saya lakukan setiap hari, ganti, harus ganti air, setiap hari harus bersihkan. Maka dari itu, yang membersihkan dan menangani itu harus orang yang sama dengan dilihatnya. Karena ini setiap hari, kalau orang yang berbeda, si tetasan bisa stres, bisa takut. Tapi kalau orang yang sama dengan yang dilihatnya saat menetas, itu pengalaman saya, dia tidak takut dan tidak stres. Nah, biosekurity yang seperti semalam sesi pertama yang tidak saya sampaikan, lalu untuk suhu dan sinar UV, bisa pakai lampu yang khusus sinar UV atau lampu pinjar untuk menghasilkan panas dan sinar UV. Oke, dok, next. Nah, itu biasanya saya pakai jangkrik untuk memancing nafsu matan, lalu pelan-pelan saya kasih daging dengan cara dilempar tepat di, apa, dilempar di dekatnya, biar dikira itu makan yang hidup untuk memancing dia untuk, apa, misalnya insting berburunya, memang harus, apa, misalnya, sangat ringkih ya kalau kita memelihara tetasan karena high stress-nya yang tinggi, maka dari itu dibutuhkan kerja yang ekstra untuk merawat tetasan ini. Next, dok. Nah, ini, next. Ini masa, kalau sudah nanti di atas satu tahun, sudah masuk masa pra-remaja, ini nanti sudah bisa kita arahkan untuk mau kita kembangkan ke remaja untuk yang, untuk kita jadikan produksi kulit atau remaja yang untuk jadikan indukan. Kuncinya adalah kualitas kulitnya. Kalau kualitas kulit itu bagus, kita masukkan ke remaja untuk yang produksi kulit. Kalau kualitas kulit itu grade B atau grade C, nanti saya akan terangkan di sesi yang ketiga. Itu nanti kita kembangkan untuk jadikan indukan selanjutnya. Next, dok. Nah, masa pra-remaja itu bisa kita lihat dari 6 bulan hingga 24 bulan atau kira-kira satu tahun lebih sedikit. Kita bisa lihat, sudah masuk masa remaja. Untuk perawatan sendiri masih tidak jauh beda dengan tetasan, masih sama standarnya. Nah, yang paling penting adalah nomor tujuh itu. Mulai muncul sifat agonis, yaitu sifat nakal. Nah, teman-teman nanti bisa baca di jurnalnya The Yen, itu nanti sifat dibuaya itu mulai dari agonis, terus agresif, dominan, dan puncak terakhir itu adalah kanibal. Nah, dari sifat agonis ini, teman-teman harus hati-hati. Kalau dia sudah mulai agonis, agonis itu dia kayak apa namanya? Kayak suka ganggu, suka nakal. Nah, biasanya kalau seperti itu, kita singkirkan biar tidak menyebabkan yang lain stres. Karena kalau sudah yang lain stres, tidak mau makan, itu ujungnya sangat fatal, gampang sakit, dan bisa berakibat kematian. Lalu, kita yang ke-8, bisa seleksi buaya yang kurus, yang gemuk, seperti apa. Kita harus seleksi, kita singkirkan, yang kurus, kita gabungkan yang kurus, yang gemuk, yang gemuk. Next, dok. Next. Nah, itu tadi untuk mengurangi sifat agonis, saya biasanya memakai enceng gondok, dan juga membuat tempat dia untuk bersembunyi. Itu biasanya untuk mencegah sifat agonis, karena dengan adanya enceng gondok, frekuensi antara satu individu dan individu untuk bertemu tatap muka sarang langsung, itu nanti bisa berkurang karena terhalang oleh enceng gondok. atau teman-teman bisa juga buat dari pipa atau dari membuat tempat bersembunyi yang lain, atau dari batu, dari apa. Nanti kita gantung teman-teman di lapangan. Ini juga saya seleksi juga berdasarkan ukuran juga, yang besar, yang kecil. saya samakan ukurannya, lalu yang ada yang kurus, yang gemuk, juga saya bedakan, itu sangat penting. selanjutnya adalah seleksi. Sebenarnya kalau yang remaja mungkin banyak kita bahas nanti untuk yang sesi yang ketiga, untuk yang kulit. untuk yang saya bahas agak yang seleksi untuk para remaja tadi, sudah saya singgung. Pertama adalah ukurannya, satu ukuran, yang kedua adalah agresifitasnya, atau tingkat agonistiknya, yang terlalu dia nakal, yang terlalu agonis, kita jadikan satu, atau enggak kita tutup dengan enceng gondok, atau tempat untuk sembunyi, lalu juga kita reseksi tentang kepadatannya. Mungkin next saja. Untuk lebih lanjut. Nah itu, ini pertama adalah diukuran. Kalau bisa, satu kandang itu satu ukuran. Jadi yang kecil, kita gemukkan, dan yang kecil, yang kurus, yang kurus, yang gemuk juga kita jadi satukan, yang gemuk. Nah, lalu adalah, tentang agonisnya. Teman-teman bisa lihat, itu ciri-ciri, yang digambar itu adalah ciri-ciri agonis. Agonis itu, dia mungkin belum terjadi, kayak serangan menggigit, atau kanibal, tapi dia kayak mulai apa namanya, kalau orang bilang, dia nakal itu, dia kayak gateli, kayak merasa paling sok. Itu ada sifat seperti itu, di buaya, teman-teman nanti bisa digambar itu, bisa dilihat, bisa pakai pipa, atau pakai enceng gondok, agar mengurangi frekuensi, tatap muka antar individu itu, bisa terhalang oleh apa, oleh enceng gondok, atau pipa. Itu, menurut jurnal tadi, bisa mengurangi frekuensi agonistik pada tetasan, atau pada usia pra-remaja. kepadatan populasi, kemarin sudah saya bahas juga, di isi pertama, teman-teman bisa menghitung dengan rumusnya, Sermeyer, seperti dalam tertara itu, atau mungkin, saya bisa, kalau saya menggunakan yang, tabel di bawah itu, untuk haikling yang, tetasan yang panjangnya 30 cm, itu pada kandang yang, seluas 1 meter persegi itu, biasanya saya tempatkan hanya 15 ekor. Kalau untuk yang, panjang 80 cm, kandang 1 meter itu, 5 ekor. Pada usia pra-remaja, yang sudah 80 cm ke atas, 1 meter persegi itu, cuma, saya tempatkan, 3 ekor. Nah, yang paling penting adalah, saat, walaupun populasi itu, sudah sesuai dengan hitungan, sudah sesuai dengan, apa namanya, teori, tapi perlu diperhatikan adalah, saat terjadi piling, piling itu, buaya numpuk di sudut, itu berarti kita harus, mengurangi jumlah, populasi. Pertama. Yang kedua, saat, penyakit itu, mulai meningkat, populasi juga harus, dikurangi. kita harus pisahkan, mana yang sehat, mana yang sakit, terutama seperti itu. Dan kita juga, misalnya, semakin sedikit populasi, saya amati, selama beberapa tahun ini, tingkat penyakit itu, bisa direduksi, atau dikurangi. Yang ketiga, tentu saja ada sifat agonis. Kalau ada sifat agonis, saat kita tidak ada, kenceng gondok, ataupun kita tidak sempat membuat tempat, untuk bersembunyi tadi, bisa dengan cara, kita kurangi, populasinya. Istilahnya, dari tiga pertimbangan itu, walaupun, secara teori, cara hitungan kita, sudah pas, populasinya, kalau ada tiga hal itu, kita bisa evaluasi lagi, populasi dalam kandang, dalam kandang pra-remaja itu. Oke, habis ya. Itu yang bisa saya sampaikan, dokter. Mungkin sebagian kecil, yang bisa saya sampaikan, nanti di pertanyaan, mungkin lebih kita perdana. Oke, dokter Rio ya. Cek. Suaranya masuk nggak? Halo, satu, dua. Halo, bertes oke. Oke, siap. Terima kasih banyak nih, dokter Rio ya. Kalau misalnya, lihat dari present tadi, itu kayaknya, yang namanya, buaya darat itu, masuk kategori, yang agonis agresif kayaknya. Yang, oh iya, darat. Kalau yang, teman makan teman itu, yang kanibal. Yang kanibal, makanya ya. Jadi kalau misalnya, buaya darat nih, yang suka nakal, berarti dia masuknya, kategori agonis agresif nih. Oke, baik, dan teriak karena tadi sudah lumayan lebih dari sejam memberikan presentasi, sebelum kita masuk sesi pertanyaan, teriak silahkan diserah sebentar, boleh minum sambil ngemil dulu, mungkin lapar gitu ya, sambil kita melihat, separi warna berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 artinya sebelum dia masuk usia dewasa kita sempatkan bersama, jodohkan bersama dengan harapan nanti saat dia pubertas dia tidak perlu mengenal lagi, pengenalan lagi dia sudah terbiasa dengan satu dengan lain dan terjadi perkawinan di Porosus pun kami melakukan hal yang sama terkadang kita baru pertemukan pertama kali yang terjadi itu kalau yang suami takut istri jantannya pasti mati yang lebih bagus ya sepuluh pubertas kita sudah jodohkan tempatkan satu pandang kita bisa lihat disitu nanti tingkat toleransinya seperti apa apakah dia gampang berkalai atau tidak jadi kita bisa cepat-cepat ganti pasangan yang baru baik dok pertanyaan selanjutnya masih dari dokter Kombo ini pada beberapa kejadian buaya rescue saya sering mendapatkan hewan sudah dalam keadaan deep wound infection jadi luka dalam berserta infeksi di treatment tetap berujung kematian dalam dua minggu sampai dengan dua bulan apakah ada saran antibiotik yang tepat frekuensi pemberian dan penanganan lainnya terima kasih kalau untuk antibiotik nanti via WA aja dok ya karena nggak enak nanti takutnya ditiru yang non-dokter nanti bisa WA aja nah kalau saran untuk buaya itu dok dia itu kesulitan kita adalah buaya itu kalau dia sudah stress itu kita mau obati seperti apapun itu susah yang pertama itu kalau kita mau obati di buaya yang kedua gejala klinis di buaya itu tidak nampak seringkali kalau dia sudah menunjukkan gejala klinis itu kita tinggal tunggu aja kinali lahi kalau saya sarannya saat stress kita coba pertama kasih kasih makan kalau kita kasih makan dia nggak respon kita tempatkan dia di sarang yang jauh dari aktivitas manusia kalau dia seperti itu dia menunjukkan hasil yang positif tapi sembari kita cek darah sembari kita cek darah cek fisik artinya bukan hanya sekedar kita mengobati cara obat-obatan aja tapi intinya adalah bagaimana kita membuat buaya itu tidak stress karena kalau dia sudah stress mau kita obatnya seperti apapun pasti hasilnya terkadang nggak bagus jadi kalau buaya stress ini uniknya kalau buaya stress itu dia ada namanya hipoglisemi malah dia lapar kalau kita kan hipoglisemi kan kalau kita lapar kita misalnya kayak nggak lama nggak makan tapi kalau di buaya dia stress aja bisa menyebabkan hipoglisemi nah sementara kalau kalau dia tidak dalam keadaan stress kita mau nggak kasih makan dia saya pernah nggak kasih makan buaya selama tiga minggu itu nggak nggak masalah tapi kalau stress itu nggak ada hitungan minggu dia langsung kurus langsung susut langsung sakit langsung istilahnya yang awalnya kita mau kita obati dengan obat-obatan itu sembuh dia kondisi hasilnya mesti udah infausta jadi saran saya pertama kita faktor stressnya itu kita hilangkan dulu sambil kita tidak mengidapkan juga bisa pemeriksaan darah pemeriksaan lab juga sambil kita kasih obat-obatan adibu juga jadi dua faktor itu dalam pengobatan di buaya itu juga harus kita perhatikan jadi tidak hanya semata-mata mengobati aja itulah dok baik dok kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya dari kedua ini dari Adil Hab yang pertama apakah ada persyaratan atau permintaan khusus terkait lingkungan yang dibutuhkan oleh buaya untuk proses kalau khusus itu yang penting ya yang paling khusus itu kedalaman air itu harus kira-kira minimal satu setengah meter karena kalau dia saya sudah pernah coba air itu kurang dari satu meter itu hasilnya tidak terang tapi air kira-kira satu setengah meter itu dia memungkinkan untuk kawin karena kalau kawin kan dia kan di dalam air terkadang itu nanti saat jantan naik itu kalau airnya itu dia terlalu dalam betina itu terlalu terbebani ujung-ujungnya ya betina gak 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 mau kawin tapi kalau kita coba satu setengah meter atau lebih dalam itu terjadi perkahwinan kalau tempat seperti apa sih ngerata gak ada hal yang khusus itu asal dia ada tempat untuk membuat sarang ada air untuk dia meting nah yang paling penting ini juga dok untuk bagian darat sebaiknya ada komponen-komponen untuk membuat sarang misalnya rumput ranting atau lebih bagus lagi disitu ada tempat tempat yang keduh nah karena kalau tidak ada komponen membuat sarang dia bisa yaudah apa adanya dia membuat sarang ujung-ujungnya sebelumnya bisa berserah bisa tercah atau misalnya ide nambah nambah pekerjaan aja kita nanti sarang itulah dok baik pertanyaan kedua dok mohon info mengenai lebih lanjut mengenai BCS gimana BCS 5 apakah kondisi ini perusahaan ideal dan tidak terlalu gemuk bagaimana bandingannya dengan BCS di bawah 4 misalnya BCS 5 ya sebenarnya ada juga yang BCS di atas di atas 5 itu BCS di atas 5 itu dia benar-benar gemuk benar-benar istilahnya sampai dia berjalan itu ada saya cuma menampilkan yang istilahnya saya dapat cari di jurnal itu BCS 1-5 itu kondisinya BCS 5 itu adalah kondisi yang ideal karena di alam sendiri pun jarang ada buaya yang benar-benar gemuk biasanya buaya yang gemuk itu buaya yang dipelihara oleh manusia nah sementara BCS yang dipakai di sini di jurnal ini BCS yang mengacuk kondisi di alam ini BCS 1-2 BCS 5-2 kondisi yang ideal misalnya yang badannya gempal padat sementara BCS sebenarnya sih kalau boleh kita tambahkan saja ada BCS 6 yang benar-benar gempal sampai dia pun susah berjalan itu ada saya mengatakan di sini BCS yang untuk kondisi di alam bukan yang dipelihara oleh manusia gitu baik dok pertanyaan konon katanya buaya merupakan hewan setia benarkah kalau menurut saya setia bandingannya seperti berpati itu itu enggak seperti itu tapi dia uniknya kalau saya selama ini cari di di sumber atau saya lihat di alam dia itu selama meeting dia biasanya terbiasa dengan pasangan yang sesudahnya tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita pisahkan kita jodohkan pun dia bisa juga terdiri perkahwinan kalau burung perpati kalau kita pisahkan kalau enggak salah dia stress dan bisa ikut matikan tapi kalau di buaya itu selama meeting itu dia selalu pada satu pasangan jadi selama meeting dia nanti akan membuat karya membuat harem jadi dia akan menjaga betinanya itu benar-benar tidak boleh didekati jantan lain jadi selalu mana betina sampai dia menuntaskan perkahwinan itu selalu diikuti terus selalu di di wilayahnya mungkin setianya yang seperti itu tapi kalau kita pisahkan kita jodohkan sama yang lain jadi perkawinan perkawinan juga kalau yang dokter yang setia seperti burung berpati itu yang kita pisahkan terus stress mati itu saya rasa enggak tapi mungkin setianya lebih seperti itu si jantan itu akan benar-benar menjaga betinanya di wilayahnya kalau jantan lain mendekat setiapnya dia akan segera dilawan tapi kalau yang jantan ini kalah pertarungan yaudah selama itu belum terjadi meeting perkawinan disitanya kalau sudah terjadi meeting si yang akan menolak mungkin setianya seperti itu beda ya dok jadi kalau merhati setia sampai mati kalau buahnya setia sampai jadi oke bagus benar ya dok pertanyaan keempat dari dokter Adili bagaimana dokter menanggapi isu invasif alien spesies bisa jadi suatu saat menjadi IAS juga bagaimana dok bisa lanjut putus-putus bagaimana dokter menanggapi isu terkait invasif alien spesies bisa jadi suatu saat buaya akan digolongkan menjadi IAS atau invasif alien spesies terima kasih buaya siap daerah kan sudah punya kekasan apa yang namanya kalau saya bilang buaya itu kan apa namanya misalnya siap daerah itu kan sudah punya sudah mempunyai kekasan buaya masyam buaya A dimana buaya B dimana pertama jangan salah dok kalau kita membandingkan antara subspesies misalnya Krokodilus sucus sama Krokodilus nilotikus itu tuh secara morfologi tuh gak bisa berdasarkan dia dari daerah mana kalau menurut saya selama kita selama kita udah tahu daerah masing-masing dan selama kita tidak istilahnya memasukkan mana-mana dari buaya daerah lain saya rasa itu kita sah-sah aja dan selama kita tidak terjadi juga hybrid itu masih bisa apa kita masih gak ada masalah lanjut ya dok ya kepertanyaan selanjutnya dari dok Hendrik dok sampai berusia berapa usia afkir dari indukan jantan dan betina ya usia indukan kalau kita masa hidup mungkin antara 70 tahun dok tetapi saya dok untuk usia betina akhir saat dia bertelur sudah 2 tahun berturut-turut dia di bawah 40 putih itu sudah saya akhir kalau dia selama 2 tahun berturut-turut dia bertelur kurang dari itu itu sudah masuk mulai masa akhir bagi saya seperti itu kalau dia usia selama dia di atas 40 is ok kalau agak susah kalau jantan kita bisa lihat reproduksinya itu berdasarkan berapa jumlah telur yang bisa di ini baru bisa dilihat kalau di kolam yang berpasangan artinya kalau yang berpasangan kita bisa tahu bapaknya ini siapa karena cuma ada satu jantan ada satu betina atau dua betina kita bisa lihat jumlah telur yang dibuah itu seperti apa kalau kurang dari 50% jantannya tidak boleh masuk masa akhir jadi jantan tapi hal ini akan susah kalau di kandang yang komunal artinya kandang yang komunal ini dalam satu kandang itu beberapa jantan dan beberapa betina kalau betina kita masih bisa memonitor karena kita masih ada marking nya ada ada tapi kalau jantan ini kadang karena perkawinannya di dalam air dan kita kadang 24 jam di situ kita tidak bisa mengamati ini bapaknya siapa kawin dengan siapa kalau untuk kandang komunal untuk jantan itu sangat susah kalau untuk jantan di kandang komunal saya tunggu saja sampai dia benar nanti BCS dia udah BCS S3 atau BCS S2 yaudah saya akhir tapi kalau untuk perpasangan saat itu dia membuahi telur betina kurang dari 50% saya selama 2 tahun berturut-turut kurang dari 50% seluruh dibuahi udah saya akhir akhirnya baik dok oke pertanyaan selanjutnya ini dari dokter hewan maya ada 4 jagi yang pertama berapa persen keberhasilan proses hatching setelah dilakukan rekonstruksi sarang ada bedanya dok kalau sudah rekonstruksi sarang biasanya saya pernah mencapai itu dari itu hampir sekitar 50 yang ada embryonya ada embryonya dok ya tapi nanti kalau menetas beda lagi yang penting ada embryonya dulu nanti kalau menetas itu udah urusan faktor jadi dari 60 bisa 50 saya juga pernah menemui dari 80 50 yang ada embryonya jadi kita bisa dibilang 80% kalau kita rekonstruksi sarang kita perbaiki lagi tapi itu dok bisa dilakukan kalau rekonstruksi sarang itu kurang dari 24 jam tapi kalau udah lebih dari 24 jam kita berhak rekonstruksi sarang ya perjumpa udah gak bakal gak bakal gak bakal jadi tapi kalau masih kurang dari 24 jam kita segera rekonstruksi sarang masih bisa terselamatkan kalau lebih dari misalnya kurang dari 12 jam lebih bagus lagi tapi kalau udah lebih dari 24 jam dok yaudah baik kalau mau dilakukan rekonstruksi sekarang ya gak apa-apa kalau gak pun juga istilahnya pun nanti itu udah terekspos matahari mungkin terekspos hujan itu udah gak bakal gak bakal gak bakal jadi lagi ini pertanyaan pertanyaan selanjutnya masih dari dokter hewan maya adakah serta pernah gak menemukan sifat kanibalisme pada buaya muara kalau 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 bagaimana cara penanggulangannya kalau kanibalisme bertahap itu dok kalau pada eklik pada tetasan itu kanibalisme itu gak ada yang biasanya agonistik atau agresif nah nanti kira-kira dia pada kalau dia pada di bawah satu meter atau di bawah satu setengah dia biasanya agresif cuma digigit sampai luka nah nanti sudah di atas kira-kira satu setengah atau hingga dua meter itu baru nampak kanibalisme nah kanibalisme ini faktornya pertama terjadi karena perbedaan ukuran yang satu ukurannya besar yang satu ukurannya kecil ukuran kecil ini pasti akan di kanibalisme nah yang kedua kanibalisme ini nanti terjadi saat kita telat dalam memberi makan nah tapi kalau telat dalam memberi makan itu sebenarnya jarang terjadikan kanibalisme yang paling sering adalah perbedaan ukuran saat terjadi perbedaan ukuran yang terlalu mencolok yang satu besar yang satu terlalu kecil pasti akan di kanibal dan kanibalisme buaya ini saya bukan bilang satu persen tapi lebih banyak itu karena perbedaan ukuran kalau untuk makan ya misalnya kadang ada yang sampai dimakan tapi faktor lebih banyak perbedaan ukuran yang satu besar yang satu kecil yang keduanya seperti yang saya katakan tadi ada yang namanya sikap toleransi buaya korotus itu toleransinya rendah artinya dia kalau dicampur dia masih bisa aman tapi kalau yang apa yang buaya Nova misalnya yang dari Papua dia sangat agresif kita campurkan aja satu kandang dua ekor itu pasti perkelannya sangat tinggi itu juga bisa dilihat lagi dari jenisnya saya udah posting juga di instagram bisa dilihat mana yang buaya yang agak jinak agresif di instagram saya yang kedua dok kita mencampurkan jenis yang berbeda dalam satu kandang kita campurkan jenis agresif tapi lama-lama akan terjadi kandipati semua itu dok pertanyaan selanjutnya dok apakah menyebabkan jumlah telur 40 butir dijadikan sebagai standar indukan ya dok dari yang beberapa tahun ini saya tetapkan standar 40 butir itu karena sebagian besar indukan itu yang dia mencapai telur itu yang bagus itu antara 40 hingga 80 itu biasanya itu sampai 40 biasanya cuma 20 atau cuma 30 paling banyak indukan tua saya saya pernah saya hitung indukan tua saya pernah dapat itu dia sama dua yang berturut-turut itu dia cuma di bawah 30 paling banter itu 30 36 atau 30 35 berdasarkan itu saya kasih standar lebih minimal 40 itu kalau dengan asumsi kalau misalnya di bawah 40 kemungkinan itu goya yang masih mudah atau goya yang sudah terlalu tua sebenarnya bukan jumlah jumlahnya kualitas telurnya bentuknya seperti apa kadang ada yang bentuknya aneh-aneh yang seperti digambar kadang ada juga dia dia bertelur tapi cuma cangkang yang dalam aja cangkang luarnya gak ada jadi telurnya itu lunak sebenarnya ada faktor yang 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 lain mungkin telur yang dia istilahnya apa namanya saya bilang mineralis yang untuk membentuk cangkang di luar itu tipis itu juga ada jadi salah satu faktornya hal itu hal itu jadi tidak sebenarnya minimal dari jumlah seluruh raja itu sudah nampak performa reproduksi kalau mau lebih jauh lagi tadi dari bentuknya dari cangkangnya dari misalnya mineralisasinya untuk cangkang luar seperti apa misalnya lebih dalam lagi itu juga bisa dijadikan pertimbangan itulah baik baik saat panen telur kemudian dipindahkan ke inkubator apakah ada perlakuan berbeda pada inkubator untuk menghasilkan individu jantang atau betina ini mirip kalau secara teori memang antara 29-30 itu kan lebih ke betina 30-31 itu di 31-32 33-33 itu jantan tapi itu selama saya di atas kertas tampaknya gampang kita set wah aku mau jantan aku su 32 katakan tapi ternyata dok itu susah sekali dok untuk itu di atas kertas sepertinya gampang tapi kita lakukan di lapangan itu saya set suhu pernah saya set suhu 29 itu dampaknya dok itu waktu tetas itu sampai 100 hari sangat lama dan itu pun dengan resiko karena anak yang tidak bisa keluar dia di dalam kita nyangkanya dia belum menekas tapi ternyata keluar dan mati jadi kita tunggu tapi ternyata awalnya dia udah minta tolong tapi karena istilahnya kita gak tahu itu mati dan tidak ada lagi suara kan kalau dia inisiasi pertamaan suara ternyata tidak ada suara seperti itu kita itu pernah dan kalau kita sel suhu yang tinggi 31 sampai 32 itu daya waktu tasnya singkat tapi yoksaknya itu benar-benar gembung jadi seolah-olah yoksaknya itu dipaksa untuk misalnya dia harus cepat penetas itu nanti berakibat dia daya tahan hidupnya lama saya lebih aman pakai suhu yang 30 hingga 31 dia waktu tetasnya pun 75 80 hari yoksaknya pun misalnya 60 70 persen sudah masuk di dalam artinya daya tahan hidupnya pun juga tinggi kalau kita main suhu aku mau yang betina sekian suhu sekian yang sekian itu di atas kertas mungkin terlihat mudah tapi prakteknya itu agak susah seperti itu pertanyaan selanjutnya dari Dr. Hewan Gresita Pertanyaan apa yang mempengaruhi performa reproduksi yang rendah pada penjatan mempengaruhi pada penjatan pertama itu jelas BCS nya kalau BCS 3 dia sederung misalnya apa namanya namanya BCS tidak ada minat untuk untuk melakukan mating yang pertama itu yang kedua mempengaruhi rendahnya performa reproduksi itu saat dia kalah saing kalau dia sudah kalah saing dia sudah disinanya dia akan seperti terbuang seperti menyingkir akibatnya dia tidak mau lagi untuk mengawinin si betina saya pernah tempatkan berapa jantan dalam satu kolam ada satu jantan yang dia kalah saing diantara para jantan akibatnya dia selalu diperat selalu dipojok sudah tidak mau makan ujung-ujungnya performa jadi jatuh yang ketiga saat kita menempatkan perbandingan jantan dan putina itu tidak seimbang contoh satu jantan dua betina itu masih bisa tapi kalau kurang betina otomatis perkelahan semakin tinggi ujung-ujungnya kita dibalik lagi jantan akan tersingkir ya mudah kita tinggal kita jadi faktor yang performa jantan itu kebanyakan dari faktor stres sama saat sakit itu sudah pasti BCS kita masukkan cuma BCS 3 atau mungkin saat dia berbeda ukuran dengan lebih agresif betina dia jadi takut pada si betina itu juga mempengaruhi performa reproduksinya baik dok pertanyaan selanjutnya apa saja yang sering terjadi pada buaya dan bagaimana cara penyakit apa saja yang sering terjadi pada buaya bagaimana cara penyembuhan serta pencegahan kalau penyakit dok itu saya bagi itu mulai dari ini sekilas dok saya bagi dari masih di dalam telur lalu bagi saat dia masih menetas dan juga saat dewasa saat dia dalam telur itu sebagian besar itu karena terkontaminasi itu kalau itu udah obat udah gak bisa lagi saat dia masih tetasan sebagian besar penyakit itu penyakit yang berbau infeksi karena ada beberapa penyakit yang spesifik pada pada di buaya kayak lamidia mikoplasmosis terus ada juga infeksi herpes virus mikobakteri penyakit yang sebagian khas pada tetasan tapi tidak mungkin pada dewasa juga tapi jarang itu sebagian tetasan itu penyakit yang berbau infeksi kalau pada yang dewasa itu penyakit yang berbau pada stres dia berkelahi atau mungkin dia digigit oleh temannya tapi juga bisa sepsis paling banyak itu yang dihormati sepsis sepsis itu cidi-cidi sepsis di bawah kulitnya itu merah semua mungkin sebagian besar itu tanda-tanda sepsis sebagian besar itu karena stres jadi penemunia penemunia itu terjadi pada usia dewasa itu terjadi karena stres dia stres daya tahan turun akibatnya banyak infeksi yang harusnya dia mikrofon floral diusus bawa darah sepsis jadi kemana-mana salah satunya dibisuh juga bisa itu salah satunya kalau yang dewasa karena infeksi yang dari luar kayak laminian mikrofasma herpes itu biasanya jarang-jarang lalu saya bagi lagi nanti ada juga penyakit yang menyerang di kulit kita akan bahas di sesi yang ketiga kayak pox juga kayak dermatopilus yang di kulit nanti penanganannya itu juga kualitas jadi kami itu melakukan yang sakit itu yang kualitas di kulit kami bedakan dengan yang sakit yang non-kulit dalam tanda kulit seperti itu tapi dokter nyakit di buahnya kita bisa di belakang bisa berhubungan baik dokter Chris mungkin nanti untuk lebih lengkapnya bisa hubungi dokter Rio langsung ya ya dok pertanyaan selanjutnya apakah buah yang kita rawat dari perawatnya dan bisa bisa mengenali perawatnya saya sih kalau agak rambat tapi selama ini yang chemistry yang saya bangun itu dok saya pernah ini cerita pengalaman testimoni saya pernah sehari itu seminggu cuti itu dirawat oleh orang lain saya kembali itu jadi gak makan jadi dia takut saya rawat kembali dia jadi bunuh lagi mau makan lagi istilahnya saat saya kasih makan dengan orang lain kasih makan itu beda saya makan dia langsung memak kalau orang lain yang ngasih makan dia harus nunggu orang lain orang yang ngasih makan itu pergi saya gak bisa mencap tapi dari chemistry nya kira-kira seperti saat saya pegang pun dia juga gak terlalu stress tapi kalau orang lain pegang itu nanti ada yang dia stress makan ada yang pernah ada yang dipegang beberapa hari berikutnya dia langsung mati ada saya nekropsi pun juga ada yang sakit gak ada yang apa mau saya sampai saya bingung ini ini kenapa kok bisa mati saat dipegang orang lain lagi orang lain mati lagi saya gak bisa mencapai 100% iya tapi dari kemestinya itu seperti itu jadi saat saya yang pegang itu gak ada masalah tapi kalau pas saya lagi cuti atau sakit pasti hari berikutnya ada yang mati entah mati atau jadi gak mau makan pancing dulu dengan ceti misalnya harus kayak anak-anak lah kita jujub lagi lah agar mau makan lagi mungkin itulah saya gak bisa jawab dengan pasti seperti apa tapi itulah testimoninya tapi dokter rio gak boleh cuti ya dok ya jadi gak boleh sakit harus kayak anak sendiri kan saya saya lihat oh kamu gimana nanti kalau dokter lagi berhalangan gitu mungkin bisa video callan dong gak mau makan biasanya ini dok saya sempat satu jam lihat saya kasih jangkrik udah saya tinggal baik dok pertanyaan selanjutnya dari dokter hewan Aditya Yudana pertanyaannya juga ada empat yang pertama media kasir sermi kulit yang digunakan apakah ada setelah dalamannya bagaimana pengaruhnya kedalaman media tersebut terhadap perkembangan kalau kedalaman sih saya gak ada yang terlalu khusus tapi selama dia inkubasi saya usahakan itu gak tertutup semua jadi ada sedikit permukaan itu yang masih terlihat nah itu pertama untuk saya nanti handling agar masih bisa dilakukan handling yang kedua nanti karena kalau nanti tertutup semuanya saya dulu pernah ada pengalaman saat tertutup semuanya dan saat inkubatornya lagi gak pas terjadi kondensasi air yang di diding itu kondensasi airnya banyak dia bukan lembab tapi basah airnya jadi dia airnya masuk ke vermin kulit di dalamnya di atasnya itu mungkin kering tapi di dalamnya ternyata basahnya minta jadi saya sisakan sedikit untuk lihat permuka di bagian atas telur itu untuk jaga-jaga hal itu itu juga untuk untuk ngecek juga kira-kira biar untuk apa pertama untuk handling yang kedua untuk menjaga hal itu misalnya andai kata pas inkubatornya pas lagi heng kondensasi air sebisa mungkin kita bisa langsung melakukan apa biar lakukan pencegahan biar kita bisa tahu kondisi vermin kuling kita di atasnya kering tapi di dalamnya basah kan itu agak berbahaya kalau untuk kedalaman tidak ada yang khusus itu aja baik dok untuk pertanyaan selanjutnya untuk inkubator ini digunakan luas berapa dan isi berapa telur sebenarnya tergantung teman-teman dokter saya inkubator itu kira-kira luasnya itu dua tiga meter kali empat meter sebesar hampir satu ruangan tiga meter kali empat meter itu bisa menampung kira-kira kalau kurang lebih itu saya sampai dua belas sarang artinya dua belas kotak itu kotak yang stereofoam yang agak agak besar itu satu stereofoam itu satu sarang jadinya ada dua belas kotak itu satu jadi dua belas sarang satu stereofoam itu kira-kira dia muat hampir 40-50 jadi kalau dua belas kira-kira kali lima ya hampir 600 putir tapi kalau teman luas lagi masih yang inkubator masih ada yang dijelasin gak dok kayaknya suaranya ilang lagi tes pertanyaan selanjutnya untuk kontrol telur apakah dilakukan setiap hari dok mengingat suhu dan kelembapan selalu berubah dinamis ya kalau sebaiknya kalau untuk suhu dan kelembapan itu udah udah final artinya udah gak ada lagi naik naik turun artinya sebelum kita memulai apa untuk inkubasi saya biasanya persiapan itu satu bulan sebelum musim bertelur itu sudah saya set jadi satu bulan itu saya sudah coba nyalakan dan satu bulan itu saya apa namanya saya apalah saya evaluasi kira-kira udah stabil atau belum inkubatornya kalau bisa untuk suhu dan kelembapan itu sudah benar-benar final gak ada masalah lagi tapi kalau untuk seleksi untuk apa apa namanya seleksi untuk handling terutama saya ambil umur 14 hari itu pertama saat kita sekali 20 terlewati jadi 14 hari kita panen itu kita sekalian menseleksi mana yang telur yang kira-kira ada band embryonya ada pita embryonya mana yang enggak jadi sekalian yang telur yang tidak ada pita embryonya kita gak ikut panen yang pertama itu nanti setelah masuk inkubator kita bisa langsung melakukan handling dok kita lihat mana yang kira-kira ada pulau darahnya ya itu yang kita inkubasi kalau enggak ada pulau darah ya kita kadang dok itu udah terbentuk kita embryo tapi enggak terbentuk pulau darah itu itu juga ada jadi seleksi pertama itu saat kita panen 14 hari bisa langsung kita lakukan dan yang kedua umur satu bulan itu kita juga bisa cek lagi satu bulan itu kita seleksi yang kedua artinya mana embryo yang berkembang mana yang enggak nanti kalau dokter ada yang namanya embryo yang yang melayang artinya dia embryo itu enggak tertutup jadi dia pembulu udah mati caranya kalau kita goyang goyangkan ini seolah-olah embryo itu enggak tertempel dalam sepurna itu saya langsung akut saya akhir untuk seleksi yang ketiga nanti itu umur dua dua bulan kalau umur dua bulan itu sebenarnya udah agak susah dokter embryo udah memenuhi ruangan istilahnya kita cuma tinggal kasrah aja yang penting kalau ada pergerakan hidup ada pergerakan ya 50-50 embryonya udah mati atau mungkin tidak respon kalau udah dua bulan ke atas kita tinggal tunggu aja seperti apa jadi seleksi pertama saat panen umur 14 hari dan seleksi kedua umur satu bulan seleksi ketiga kalau mau umur dua bulan selepas itu yaudah enggak ada cek lagi tapi kalau suhu dan infobator tadi sebesar mungkin saya sarankan itu udah final udah enggak ada lagi naik turun sebulan sebelum kita masukkan telur kita cek udah stabil lah suhunya dan kalau saya seperti persiapan itulah selanjutnya bagaimana perbandingan kelebihan dan kekurangan antara sarang alami yang dipindahkan ke inkubator perteluran kelebihan sarasuh dan kelebihan selama sarang alami komponennya bagus itu sama cuma kekurangannya adalah pertama kalau pada buaya itu kita tidak pasti kapan dia menetas kalau di telur di ayam itu kan dah pasti 21 hari di buaya itu rangsenya bisa 75 hingga 80 hari kita enggak tahu kapan menetasnya nah yang saya takutkan kalau kita tetap di alam kita kebobolan dia menetasnya kita enggak tahu nah lari kemana kelebihan inkubator kita bisa yang kedua saat lawan kita saat sarang alami itu adalah hujan saat sarang itu enggak bagus kena hujan di dalam itu banjir sudah hancur semua yang pertama yang kedua itu yang kedua nanti kadang itu selama di alam itu induk itu mau naik ke sarang kalau sarangnya enggak bagus pecah semuanya atau mungkin ada induk lain yang menjadikan sarang induk sebelumnya itu sarangnya jadi dia digali lagi nah susahnya seperti itu nah jadinya sebisa mungkin mempertimbangkan ketiga kalau soal kualitas suhu dan kelembabannya selama sebenarnya tidak jauh berbeda selama komponen di sarang alami itu memenuhi komposisi yang saya jelaskan di awal itu 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 baik dok pertanyaan terakhir nih dok dari dokter hewan paskara dok berapa lama betina akan bertelur setelah masa kawin seandainya ada kasus betina tidak bertelur setelah kawin apakah yang harus dilakukan pada buaya itu dia tahun sekali dok dia bertelur kecuali pada krokodilus alustris atau buaya atau buaya mugger itu krokodilus alustris itu bisa setahun bisa dua kali nah kalau ada betina yang tidak bertelur dok itu saya biasanya saya lihat evaluasi lagi nanti pada tahun yang kedua kalau misalnya tahun ini tidak bertelur oke lah kita tunggu pada tahun yang kedua kalau pada tahun yang kedua dia tidak bertelur lagi saya bisa saya cek mungkin ada prolak mungkin atau mungkin ada kasus yang lain atau ada sesuatu kalau misalnya saya biasanya kalau sudah dua tahun betul-betul tidak bertelur apapun kasusnya saya tidak akan pakai lagi untuk untuk induk saya akan saya rawat saja sampai akhir hayatnya karena kalau kita harus membutuhkan waktu yang intent karena kita juga menjar hasil produksi jadinya kita ganti lagi dengan induk yang baru karena regenerasinya istilahnya stoknya juga masih banyak masih bisa diganti jadi saya tidak mau buang-buang waktu ganti saja yang itu tadi saya singkirkan kita rawat saja sampai akhir itulah baik dok berarti memang harus dievaluasi itu setahun sekali kalau misalnya tidak bisa berarti tidak jadi ini baik sesi pertanyaan jawab sudah selesai terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari para audiens dan jawaban yang luar biasa dari Dr. Rio semoga selalu sukses dan acara selanjutnya saya kembalikan kepada Dr. B the time is yours thank you very much Dr. Afdi for leading the discussion session with Dr. Rio jadi bahasa Inggris nih Dr. Afdi oke seperti biasa kalau di podcast Dr. B itu biasanya pertanyaan-pertanyaan untuk narasumbernya harus disapu bersih dan pada malam hari ini kembali Dr. Rio berhasil untuk melibas menyapu bersih semua pertanyaan dari peserta luar biasa salut kasih tuntangan nih thank you oke Dr. Rio sebelum kita tutup di podcast 35 ini kita boleh minta closing statementnya ya terkait materi manajemen tiding buaya silahkan ya saya pernah baca di buku karangannya Master Mayer dia menyebutkan seperti ini jadi si buaya itu mempunyai sifat parenting yang baik diantara reptil dia akan menjaga sarangnya menjaga telurnya setelah menetas dia membantu si eggling dari memecahkan telur hingga mengangkut eggling di di mulutnya kan dokter pun melihatkan di film atau di Discovery Channel dan bahkan dok yang luar biasa selama waktu tiga minggu ini hidup akan bersama dengan anaknya untuk banyak saya baca dia mengajarkan tentang kehidupan anaknya bagaimana dia cara tidak langsung bagaimana dia bertahan dari yang dewasa bagaimana dia mengajarkan cara makan bahkan dia dalam tanda kutip memberikan vaksin alami untuk anaknya dengan bakteri dikotoran itu ditularkan di anaknya apakah dia bisa bertahan saya rasa ini adalah kunci bertahan buaya dari kepunahan sejak zaman dinosaurus hingga sekarang kalau manusia tidak mempunyai parenting yang baik terhadap anak-anak bisa jadi kitalah bumbu sapien yang masuk dalam daftar kepunahan berikutnya mantap sekali ini ya terutama buat para buaya-buaya darat yang itu langsung menusuk menghujam ke isi yang paling jarang terima kasih dokter yo untuk closing statement dan kita nanti akan lanjut ke seri 3 akan kita jadwalkan lagi di kulit menilai kulit asli atau palsu atau gimana dok boleh pokoknya segala tentang kulit asli atau palsu penyakit-penyakit pada kulit dan mungkin harga-harga kas brand yang buat dari kulit buaya juga boleh masukkan buat seris ketiga ya untuk kulit palsu itu bisa nanti dok ya oke cara membedakan kulit buaya palsu dan kulit buaya asli ya biar 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 oke dan mungkin semoga gak cuma sampai seri 3 aja tapi bisa seri 4 5 dikirup pada seri with that for you dikirup pada veterinary Indonesia kece banget oke baik terima kasih ini dokter yo untuk waktunya karena ternyata kita sudah lebih dari 2 jam ya udah mau 3 jam wow ini keren banget nih dokter yo sharingnya jarang-jarang ada Pak Ahli Buaya mau sharing untuk masalah kesehatan di Dr. Billy Vecho dan semoga nih rekan-rekan semuanya yang mungkin lagi cari kerja ataupun juga adik-adik yang lagi butuh inspirasi untuk menjadi dokter buaya ya ini semoga menjadi imajinasi ataupun digabahan mungkin wah nih kayaknya gue cocok jadi dokter buaya juga mungkin adik-adik mahasiswa boleh bumpang magang gak dok rio bumpang magang apa aja dok sampaikan aja karena kami di bawah izinnya kan di bawah KSD jadi karena kami izinnya itu bukan izin wisata tapi izin izin potong jadi agak agak susah jadi kalau teman-teman mau magang tempat saya lewat BKSDA aja jadi BKSDA langsung karena kemarin juga ada entah peneliti dari mana gitu juga izin dari BKSDA dan kita langsung langsung open kalau teman-teman karena di Medan ini dokter hewan ada memang ada ada empat atau tiga penangkaran disini tapi yang ada dokter hewannya cuma tempat tempat kami nanti kan bisa lengkap bisa sampaikan aja biar kirim surat ke kami kami open itu mantap jadi tetap melalui dalur yang formal disiapkan juga proposalnya dengan diketahui oleh dari fakultas ataupun juga dari atasan kliniknya bisa dicoba untuk mencari ilmu perbuayaan kecuali buaya darat sama dokter Rio oke mungkin nih karena ada peserta yang juga baru sembuh ya dan ternyata sudah bisa langsung ikutan podcast ke 35 kita sembuh dokter selamat assalamualaikum salam malam ya malam bedok minor halo siap ini gurunya suhunya dokter yodhra nih iya siap gitu oke aku nyimak kok dari tadi cuma sembunyi kalau gak ada dok selamat saya jadi apa selamat inilah oke selamat dok Rio ya selamat dari dokter selamat untuk dokter Rio oke baik iya siap dokter Rio kita mohon izin nanti share untuk pdf materinya ya bagi yang sudah mendapat dan juga mohon izin untuk rekaman videonya akan kita upload di youtube channel dari video face show ya supaya yang mungkin ketinggalan dan butuh rewind lagi ilmu-ilmunya nanti kita tetap berikan saluran disana supaya ilmu perbuayaannya tetap bisa tersebar ke Indonesia baik terima kasih sekali lagi dokter hadian serius rw jangan lupa yang belum follow aku instagramnya e terhadian serius langsung follow langsung tanya-tanya DM aja boleh karena beliau juga langsung melakukan live streaming instagram live setiap pagi di facebook juga jadi bisa dipantau terus di pepet terus tutorialnya kalau mau ilmu tentang perbuayaan dan terima kasih juga kepada seluruh sponsor podcast ke-35 diada mkvet ptmme karya ter pertama fenoves mps kemudian dari sista fam pt sista indonesia dan juga di lnko lmahid indonesia serta didukung dari greenpau veterinary klinik dan juga arins pet center sumedang yang juga nanti akan memberikan bingkisan untuk dokter yo dikirim masuk ke medan dan juga tadi tiga pemenang penanya terbaik akan mendapatkan juga door prize dari sponsor kita yaitu dokter maya dokter gresinta awanda dan juga dokter aditya yudana nanti kita akan kontak untuk meminta details untuk pengiriman gift dari sponsor baik anak sudah tengah malam juga sampai setengah sebelas wow ini dua setengah jam luar biasa dokter terima kasih semuanya semoga ilmunya berkat dan menjadi manfaat buat kita semua selamat beristirahat selamat baik pekan dan juga semangat beraktifitas untuk esok hari stay safe stay healthy jaga kesehatan dan juga jaga nusih serta cukup istirahat terima kasih diakhiri sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dok sampai ketemu akhir bulan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!